Assalamualaikum, selamat bergabung di channel Dapur Manis Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua Untuk membuat masakan yang sangat enak banget Kurih dan juga segar Apalagi kalau bukan soto ayam, kuah santan Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya Ikuti video saya sampai selesai Pertama-tama kita siapkan Dada ayam 500 gram Ini saya menggunakan ayam potong ya Setelah itu, kita akan rebus dulu Ayam potongnya Kita rebus asal mendidih saja ya Karena airnya akan kita buang Setelah mendidih seperti ini Dan ayam juga sudah berubah warna Kita matikan apinya Kita tiriskan ayamnya Kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya, kita akan membuat bumbu halusnya Kita siapkan 5 siung bawang putih Setengah sendok teh merica 2 cm kunyit Dan secukupnya garam Kita haluskan semuanya sampai halus Kita panaskan minyak secukupnya untuk menumis Setelah panas, kita masukkan bumbu halusnya Kita tumis bumbu sampai harum ya Jika bumbu sudah matang dan juga sudah harum Kita matikan apinya Langkah selanjutnya, kita panaskan 2 liter air Agar kuahnya lebih kurih Dan juga berasa kaldu Kita siapkan 5 buah ceker atau kaki ayam Kita masukkan cekernya Daging yang sudah kita rebus Dan bumbu halus yang sudah kita tumis Kita tambahkan secukupnya garam Secukupnya gula pasir Dan secukupnya kaldu bubuk Dua batang daun serai Dua lembar daun salam Dua lembar daun jeruk Satu ruas jai yang sudah kita gebrek Kita rebus ayam selama kurang lebih 20 menit Sampai ayam empuk Setelah daging ayamnya empuk Kita angkat Kita tiriskan Ini akan kita gunakan sebagai suwiranya Jika teman-teman ingin digoreng Bisa digoreng terlebih dahulu Lalu kita tambahkan Santan cair kurang lebih 500 ml Kita rebus sampai mendidih Jangan lupa koreksi rasa ya Jika rasa sudah pas Dan sudah mendidih seperti ini Kita matikan apinya Kita siapkan beberapa iris ketupat Jika tidak ada bisa diganti nasi putih Secukupnya mie bihun Tauge rebus Suwiran ayam yang sudah kita rebus tadi Daun seledri Dan bawang goreng Kita tuangkan kuahnya Ini aromanya sedap banget ya teman-teman Sebagai pelengkap Kita tambahkan pergetel kentang Teman-teman juga bisa melihat Resep dari pergetel kentang Yang ada di link deskripsi Agar lebih segar Kita tambahkan irisan tomat Ini dia teman-teman Soto ayam kuah santannya Sudah siap kita santap Sangat nikmat Kita santap Selagi masih hangat Soto ayam kuah santan ini Sangat enak banget ya Kurih Segar Tidak enak Meski memakai santan Bagi teman-teman Yang lagi pengen masak yang segar-segar Resep ini bisa dicoba di rumah Selamat mencoba ya Terima kasih teman-teman semua Yang sudah menonton video saya Jangan lupa like, subscribe, komen dan juga share Sampai jumpa di video saya berikutnya Dengan resep-resep lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh